Assalamualaikum semuanya. Mantan Perdana Menteri Turki Ahmed Davutoglu menyampaikan kesedihannya atas sikap pemerintah Turki dalam membela warga Gaza. Unfortunately, in Turkish foreign policy, which I reject in the past, in all wars in Gaza, I was Minister of Foreign Affairs, Chief Advisor, Prime Minister. Turkey was mediator to bring ceasefire. Now, Turkey doesn't have such a power because of several reasons. But at least we were expecting from my government. They are my old friends. I am not just criticizing them, but I am again calling, even begging them to stop trade with Israel immediately, immediately. That trade cannot be justified at all. Meskipun di media masa hubungan Turki dan Israel layaknya musuh bebuyutan, namun Turki ternyata menjalani kerja sama perdagangan yang intensif dengan negara Zionis itu. Turki adalah eksporter utama baja batangan ke Israel. Baja ini menjadi bahan utama dalam membangun industri senjata di negara itu. Bahkan di masa recep Erdogan yaitu pada tahun 2021, terjadi transaksi terbesar antara Turki dengan Israel, di mana Israel mengirimkan uang kepada Turki sebesar 6,3 miliar dolar Amerika untuk membeli baja batangan, mobil dan perhiasan. terjadi transaksi terbesar antara Turki dengan Israel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.